Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Salam Sang Depan Kurs, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Ini sesi terakhir dari bahasan Ustaz Ahmad Kainama kemarin ya, yang sempat saya selingi dengan beberapa video, 3 video kalau tidak salah ya. Nah, di dalam kesempatan babak akhir ini, si Kainama itu kemarin kan bicara tentang iman rasuli, khususnya protestansi itu kalau saya lihat. Karena tidak ada kata-kata di sana katolik yang am, tetapi gereja yang kudus dan am. Oke ya, sekarang kita saksikan dulu, cuplikan dari video terakhir, Kainama yang saya tanggapi sebagai berikut. Aku percaya kepada roh kudus. Aku percaya kepada roh kudus. Tadi katanya percaya kepada Allah. Kan di ayat pertama dibilang kan, aku percaya kepada Allah. Bapak yang mau kuasa, halik langit dan bumi, kan gitu. Tapi kok di situ bilang, aku percayanya kepada roh kudus. Yang mana yang benar sih? Nah, kalian sudah mendengar apa yang dia ucapkan kan? Ketika dia bicara kalimat, aku percaya kepada roh kudus. Dia bilang, yang mana yang kamu percaya? Di depan kau katakan, kamu percaya Tuhan. Sekarang di nomor dua percaya Yesus Kristus. Sekarang percaya roh kudus, kata dia kan. Loh, ini kan iman rasuli orang Kristen. Bahwa orang Kristen itu mempercaya Allah Bapak, Putra, atau Yesus, atau firman Allah, dan roh kudus. Ya kan? Apakah kita bisa hanya mempercaya Tuhan saja? Memang kita berpercaya pada Tuhan saja. Namun Tuhan itu sudah menjelaskan kepada manusia bahwa Tuhan memiliki firman Tuhan. Apakah kita tidak percaya kepada firman Tuhan? Kan lucu. Firman Tuhan yang jadi manusia, itulah Yesus. Apakah kita tidak percaya kepada roh Tuhan? Kan lucu. Ngerti maksudnya? Kalau kita hanya kepercayaan kepada Tuhan, makanya tunggulah Tuhan datang. Ya kan? Kalau Tuhan datang, hancur semuanya, mati binasa. Maka itu manusia percaya kepada firman Tuhan. Atau suara Tuhan. Bahwa itulah kehadiran Tuhan di dalam dunia. Dan kehadiran suara itu pasti dibarengi dengan roh kudus. Artinya ada kehidupan. Bahwa Allah yang kami sembah itu Allah yang hidup. Bukan yang mati. Kami tidak pernah sujud ke arah batu. Ya. Makanya kami sujud hanya kepada Tuhan semata. Di mana Tuhan? Kalau orang bilang di mana-mana. Jangan kok bilang di mana-mana. Tidak ada di WC. Kan ada itu kan. Lim Jusuf juga bilang gitu. Ustaz-ustaz lain juga bilang gitu kan. Aneh. Jadi tidak bisa Tuhan hadir di WC. Tuhan itu hadir di mana hati manusia berada. Contohnya manusia di dalam WC. Ya kan. Apakah Tuhan ada adat di hati manusia itu? Loh kok bisa ada di sana Tuhan? Kelenggak tahu enggak. Apapun di dalam WC itu bisa terjadi kejahatan. Iblis misalnya datang kepada dia. Entah dia bunuh diri. Entah dia apa. Maka selalu di mana ada Tuhan. Di situ ada Iblis kan. Orang ini apa. Iblis dan Tuhan ini kan saling apa. Di dalam tubuh manusia dia. Paham ya. Jadi di mana ada hati manusia. Di situ ada Tuhan. Nah. Sekarang. Kalian sudah paham. Kenapa orang Kristen itu percaya kepada Tuhan. Kepada firman Tuhan. Dan kepada roh Tuhan. Roh kudus ya. Apa sih kaiman nama ini hanya percaya pada Tuhan. Sehingga Al-Quran atau kitab suci itu dia enggak percaya. Ketidak. Itu firman Tuhan dia percaya. Ya kan. Atau dia hanya percaya pada Tuhan dan firman Tuhan. Sehingga dia tidak percaya bahwa Tuhan memeniupkan roh. Atau apa. Memutus rohnya kepada Nabi Muhammad. Itulah Jibril. Roh kudus. Atau kepada Mariam. Dia enggak percaya itu. Kan aneh si kaiman nama ini. Jadi sudah terjawab ya. Kenapa kami harus mempercaya ketiganya. Oke. Terus ya Nesat. Gereja yang kudus dan am. Gereja yang kudus dan am. Katanya tadi yang kudus itu Yesus. Sekarang kok gereja kudus. Bangunannya kudus. Aduh terus Nesat. Persekutuan orang kudus. Persekutuan orang kudus. Mereka percaya sebetulnya. Dengan majlis. Mereka bilang persekutuan. Bersekutu. Ini majlis. Jadi mereka tahu bahwa orang muslim ini suka berkumpul. Bersekutu. Disebutnya majlis. Jadi dia bilang persekutuan orang yang kudus. Karena orang muslim yang menjaga kekudusan pada saat beribadah. Saya sudah pernah buka bahwa mau masuk rumah ibadah menurut Bebel harus lepas ras kaki. Wudu. Laki-laki harus disunat. Sudah saya buka ya. Perempuan berhijab. Kalau dia sedang main situasi tidak boleh ada di tempatnya. Nanti kalau sudah bersih baru datang lagi. Solat. Tawaf. Itu semua ada dalam Bebel. Barusan saya buka tefilin. Ya kepada bapak siapa tadi. Bapak. Buka tefilin. Nanti kita buka tefilin itu apa. Ustaz terus. Sebentar lagi selesai. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Ini yang menjadi senjata mereka. Engkau jadi kristan. Engkau mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamatmu. Semua dosamu diampuni. Engkau masuk sorga. Dijamin. Gitu kan. Gitu kan. Omongannya gitu. Tidak ada agama lain yang bisa menjamin. Engkau pasti masuk sorga. Kalau Islam itu masih insya Allah katanya. Kalau ini pasti masuk sorga. Bagaimana masuk sorga. Kau punya Tuhan Yesus saja masuk neraka gimana. Kan tadi diomongin. Kau jamin orang masuk sorga. Pengampunan dosa. Nah Yesus saja di neraka. Kok gimana. Ini gimana bos. Ayolah. Terus tepat boleh bos. Kebangkitan tubuh. Ya kebangkitan tubuh. Dan hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal. Jadi nanti katanya. Setelah Yesus itu. Dia melakukan tugasnya yang kedua setelah dia turun. Itu orang-orang yang meninggal. Itu bangun. Yang tadi zombie ini udah kacau. Ini udah film Hollywood. Ini film Prime. Film Optimus Prime. Film Bumblebee. Lebih bagus daripada ini. Ini udah kacau-kacau. Jadi katanya menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tapi dia bilang kebangkitan tubuh. Kebangkitan daging. Jadi bangun Ustaz. Jadi gimana kayak film horor. Ini sebetulnya nih doa apa. Film horor. Lebih sering bangun dari kubur. Bangun dari kubur. Itu aja diulang-ulang. Serem menjadinya. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan kacau balong seperti ini. Allah bilang La ilaha illallah. Jangan sembah yang lain. Sembah aku saja. Beribadalah kepada aku saja. Jangan yang lain. Jelas. Rasulullah bukanlah sesungguhnya bapak dari seorang laki-laki. Tapi dia adalah seorang nabi. Jelas. Rasulullah tidak pernah dibilang Tuhan untuk sembah. Tidak. Dia adalah penyampaikan. Ini sudah. Sudah habis ya Ustaz. Alhamdulillah. Selanjutnya dia bilang. Tidak. 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 Tetapi jemaatnya. Tidak. 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 Maka yang tahu jalan ke surga Hanya yang berasal dari surga Dan yang sudah naik ke surga Paham? Sekarang saya tanya Kamu punya Nabi Siapa yang sudah ke surga Mulai dari Adam sampai sahabat Nabi Muhammad Saya ingin tahu Siapa Nabi yang sudah ke surga Bukakan ayatnya bagi saya Sebagai bukti bahwa memang sudah ada Nabi kalian di surga Paham ya? Paham gak? Kalau kau bilang nanti Nabi Isa Di mana itu? Di hadis Saya sudah bahas kemarin Nah, sekarang Si Kainama ini Betul-betul tidak tahu ajaran Kristen Sementara di satu sisi Dia mengaku pernah dia orang beragama Kristen Ya kan? Seolah-olah dia hebat Apa hebatnya? Saya belum menemukan kehebatan dari dia Semenjak pembahasannya kemarin ya Bahkan ada dibilang yang saya terlupa ya Ini persoal Apa? Persekutuan orang-orang kudus Katanya itu adalah jemaah Jemaah muslim Kan aneh Di sebelumnya dia menghina gereja itu Adalah jemaah gereja itu Setelah itu dibilangnya Karena ada kata persekutuan orang-orang kudus Dibilangnya itu adalah Kuhuman Islam Kan aneh Di mana otaknya? Jadi silap-silap dia semua jadu-adu Dan yang paling membuat geli adalah Jemaah yang mendengar itu ideo semua Bodoh tidak punya pengetahuan Sehingga mereka menerima Masukan-masukan yang salah Bahkan ketawa Bahkan senyum Merasa menang Merasa hebat Tidak lah Ya kan? Nah Mengenai pengampunan dosa tadi Kita balik sedikit Mengapa manusia itu Untuk kesurga dosanya Harus diampuni Karena di sorga Dosa tidak bisa sedikitpun Ya Apa pengampunan dosa itu Dari ajaran Kristen? Di Matius 28 Ayat 26 ya Sorry Di Matius 26 ayat 28 Cepalian Nah Disanakan dijelaskan bahwa Tubuh dan darah Yesus itu Itulah Jalan kami untuk Diampuni ke sorga Maka dibilang Pengampunan yang tidak terangkuni Tama jika menyampar roh Roh yang bagaimana? Kan begitu Ya kan? Bahwa kami percaya dalam roh Bahwa tubuh Atau roti yang kami makan Tiap perjemahan kudus Dan anggur Atau yang dikatakan darah Itu adalah jalan keselamatan Sekami Jalan penembusan dosa Apabila penembusan dosa ini Kami sangkan Apalagi jalan kami itu Ke surga Tak ada Paham ya? Mengenai nanti Apa dosa yang Tampunan Rony Mungkin saya buat lagi nanti Sesi khusus Namun ya Saya selagi-lagi katakan Setiap saya bicara Tentang kekristianan aja Maaf ya Orang kristian itu Kurang suka melihat Saya gak tau kenapa Lebih suka mereka Saya membicarakan Apa? Menanggapi Perbandingan-perbandingan Agama seperti ini ya Oke Kita lanjutkan aja Kebangkitan daging Dan kebangkitan daging kan Lanjutannya Dia bilang apa? Ini seperti cerita-cerita Zombie Kata dia kan Dimana Hanya bangkit-bangkit Zombie Mengapakan Bubble Apa? Sibidia Transformer Kata dia kan Inilah Dia menghina Terus Orang ini Bersyukur lah Terus Karena orang kristian itu Tidak pernah Untuk-untuk kelihatan Tidak pernah Halal darah Saya sekali Bicara seperti itu Saya yakin Terus Langsung tersiap Di media sosial Bunuh Hajar Halal darah Tapi saya tidak Melakukan itu Tidak Karena saya Apapunnya kasih Tidak perlu saya marah Bisa jadi Dia tidak mengerti Apa namanya Kebangkitan daging Kan sudah dibilang Di awal Menghakimi Orang yang hidup Dan yang mati Yang hidup bagaimana Sudah saya katakan Bahwa Yeso akan datang nanti Seperti kisah Lut dan kisah Lut Semua mati Tapi ada yang hidup Tetap ada yang tersisa Yang mati gimana? Yang mati Harus dibangkitkan Itulah makanya Dibilang kebangkitan daging Setelah bangkit Barulah dihakimi Jangan seperti Kalau bilang Masa orang yang hidup Dihakimi Memang orang yang hidup Yang dihakimi Ngerti yang mati Dibangkitan dulu Jadi hidup Loh kok bisa? Mana ada orang mati Ditanya Bisa menjawab Namanya pengadilan Di dalam dunia pun Pengadilan itu Di stop Atau merhenti Kalau dia sudah mati Memang Adalah orang Kalau dihentikan Kayak di dunia Mati semua dihentikan Tidak hidupkan diri Tuhan dulu Baru dihakimi Sesuai Apanya kan Perbuatannya Paham ya? Jadi kalau Dibangkitan seperti zombie Dia menghina sekali Dia lupa bahwa di Al-Quran juga ada Kebangkitan Masa dia tidak pernah baca Al-Mu Minum 16 itu ya Dikatakan Kemudian Kemudian Sesungguhnya Kamu sekalian Akan dibangkitkan Dari burung Di hari kiamat Itu juga zombie Bagaimana? Ini menghina agamanya sendiri Kan? Tidak tahu diri kan? Dia bilang Orang Kristian mengatakan Setiap masuk Kristian dosa Dihampuni Loh Semua agama Mengatakan demikian Kan iya Agama Islam Memang tidak ada Adalah di Al-Ibn 85 Ya kan? Barang siapa mencari Agama selain agama Islam Maka Sekali-kali Tidaklah akan Diterima Agama itu Daripadanya Ya kan? Dan dia di akhirat Termasuk orang yang rugi Paham gak? Artinya agama Islam itu Menjamin Setiap orang yang masuk Agama Islam itu Akan dia masuk Ke surga Mana ada agama Mengatakan Ikutlah agama kami Tapi kok tak Dijamin masuk ke surga Agama bodoh Paham ya? Sama dengan kita promosi Kecap saya nomor 3 Nomor 4 Mana ada celah nomor 1 Nomor 2 pun Tak akan di ucapkan orang Itulah Kalau kita bicara Tentang agama ya Oke Semua Sudah selesai saya bahas Mengenai Imam Rasuli Yang diselewengkan oleh Usad Kainama ini Kalau bisa tonton Serinya ada di video saya ini Ada di mulai pertama Sampai yang terakhir ya Sekian dan terima kasih Salam Salam Ciao Ciao Salam 安 Sampai 福 Salam Ap Set Lis